Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Impasnya harga pasaran jadi hancur. Pedagang pasar Sudirman, Kurnia Wahyudi menyebutkan sekarang ini omsetnya turun sampai 70%. Dia tetap bertahan menggelar dagangannya karena lebih suka merasakan interaksi langsung dengan para pembeli. Dan pembeli juga dapat melihat bagaimana kualitas barang yang diinginkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apalagi ketika menjelang hari raya keagamaan seperti hari raya Idul Fitri selalu disesaki oleh para pembeli.